hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdulillah kathiran ta'iban Allah rakan fi kama yuhibu rabbuna wa irada wa salatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjih bi isanin ila yamidin wabad hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bapak bapak ibu ibu ikhwan dan akhwat yang saya muliakan tidaklah kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmatan karunia Allah berikan kepada kita selamat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Gita Muhammadin salallahu alaihi wa salam berserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelab hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini tibalah momen yang antum tunggu-tunggu semua kita beradakan ujian dan eh tidak ada pembagian lembar jawaban semua pakai kertas masing-masing atau mungkin yang enggak bawa kertas bisa berbagi dengan bukan minta ya tapi yang bawa eh cari pahala dengan cara memberikan kepada yang enggak bawa karena kita dilarang minta-minta jadi sebelum saudara kita mengarah kesana kita yang inisiatif untuk memberikan ya yang di pintu silahkan masuk itu berdiri karena mau kabur atau mau mau masukkan ya kalau nggak bilang hari ini ujian gue mau kabur aja kan bisa ya dan alhamdulillah soalnya sudah sudah tersaji dan fresh from the oven kalau kata orang-orang kita mulai sudah siap dengan alat tulis masing-masing ya para akhwat sudah siap konsepnya sama multiple choice ada empat pilihan dan antum langsung menjawab karena kita enggak punya waktu untuk langsung menjawab begitu pertanyaan dan jawabannya dibacakan dan kita pakai gaya klasik aja pakai gaya tradisional di ucapkan atau disampaikan antum simak antum tulis lalu begitu selesai kembali kita gunakan gaya tradisional biar juga nostalgia dengan masa-masa SD dan SMP dulu tukar dengan sebelahnya lalu kita evaluasi bersama-sama ya tapi masih ada yang nyari tempat duduk silahkan masuk ya ya sekali lagi yang belum belajar atau nggak ngerti bahwa malam ini ujian atau merasa terjebak sama teman-temannya tidak ada kesempatan mundur ya karena Nabi mengatakan sabatun minamu biqat ada tujuh dosa yang paling mematikan salah satunya adalah tawaliya mazahf mundur dari medan perang mundur dari medan perang dan yang benar semua atau salah satu kita punya hadiah benar semua atau salah satu pertanyaan pertama sekali sekali lagi nggak perlu ditulis pertanyaannya untuk mendengar dengan seksama saja kalau untuk tulis jawabannya apa pertanyaan pertama barang siapa yang hidup dengan pola tertentu niscaya ia akan diwafatkan di atas pola tersebut kaedah ini kaedah ini disampaikan oleh para ulama saat menjelaskan tafsir surat A Ali Imran ayat 101 B Ali Imran ayat 102 C Ali Imran ayat 103 D Ali Imran 201 Barang siapa yang hidup dengan sebuah pola tertentu barang siapa yang hidup dengan sebuah pola tertentu niscaya ia akan diwafatkan di atas pola tersebut kaedah ini disampaikan para ulama saat menjelaskan tafsir surat A Ali Imran ayat 101 B Ali Imran ayat 102 C Ali Imran ayat 103 D Ali Imran ayat 201 Ya cocok ya buat soal pertama ya Gampang Pemenang itu biasanya menang gertakan pertama aja mas kulit Pertanyaan kedua Barang siapa yang menjalankan sunnah Nabi SAW Niscaya ia akan selalu berbicara dan bersikap hikmah Barang siapa yang menjalankan sunnah Nabi SAW dalam dirinya Niscaya ia akan selalu berbicara dan bersikap hikmah Perkataan siapakah statement di atas A Abu Uthman Naisaburi B Abu Umar Naisaburi C Abu Said Al-Khudri D Abu Santoso C The Jam Yan brown Yang kok menjawab, aja kok ketawa Aw man Marang siapa yang menjalankan sunnah Nabi dalam dirinya Niscaya ia akan selalu berbicara dan bersikap hikmah Nisabl B. Abu Umar Naisaburi C. Abu Syed Al-Khudri D. Abu Santoso Sudah? Masih pemanasan Pertanyaan pertama Kedua masih pemanasan Kita mulai pertanyaan ketiga sekarang Pertanyaan ketiga Apa makna Fakuhah Yafkuhu Dalam Sabda Nabi S.A.W Khiaruhum fil jahiliyah Khiaruhum fil islam Iza fakuhu Sebaik-baik orang di masa jahiliyah Akan menjadi orang terbaik Ketika masuk ke dalam islam Atau ketika dia berhijrah Jika fakuhu Dan fakuhah yafkuhu ini pun Adalah makna dari sabda Nabi S.A.W Man yuridillahu bihi khairan yufakihu fil din Barang siapa yang boleh inginkan kebaikan untuk dirinya Maka Allah akan fakihkan dia terhadap agamanya Dan fakihkan diantara maknanya berasal dari kata-kata Fakuhah yafkuhu Apa makna dari fakuhah yafkuhu ini A. Memahami Fakih dalam hadis ini dan dalam hadis yang lain Itu berasal dari kata-kata fakuhah yafkuhu Apa maknanya A. Memahami B. Mengerti C. Menghafal Dan D. Menjadikan ilmu atau fikir sebagai karakter dan tabiat Pertanyaan yang keempat Apa makna yaltamisu Dalam hadis Nabi S.A.W Man yuridillahu bihi khairan Oh kesalah sih Dalam hadis Nabi S.A.W Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalullahu Lahu bihi tariqan ilal jannah Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama Yaltamisu Ilmu agama Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Apa makna dari yaltamisu A. Meminta dari atas ke bawah B. Meminta dari bawah ke atas C. Meminta dari serong kanan ke serong kiri Dan D. Meminta antar sesama jenis Namun yang meminta lebih rendah dari yang diminta Apa makna yaltamisu dalam hadis Nabi S.A.W Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalullahu Lahu bihi tariqan ilal jannah Barang siapa yang berjalan dalam rangka yaltamisu ilmu Maka Allah akan pintaskan jalannya menuju surga A. Meminta dari atas ke bawah B. Meminta dari bawah ke atas C. Meminta dari serong kanan ke serong kiri Dan D. Meminta antar sesama jenis Namun yang meminta lebih rendah daripada yang diminta Ya Soal berikutnya yang keberapa Soal yang kelima Apa makna dibalik yaltamisu A. Merasa diri kecil B. Semangat C. Atau yang lebih tepat A. Seorang penuntut ilmu harus merasa diri kecil dan tawadu B. Seorang penuntut ilmu harus semangat dalam belajar C. Seorang penuntut ilmu harus selalu optimis Dan D. Seorang penuntut ilmu harus selalu bersabar Harus selalu bersabar Ya kita ulangi Apa Apa makna dibalik Kata yaltamisu A. Seorang penuntut ilmu harus selalu merasa diri kecil dan tawadu B. Seorang penuntut ilmu harus semangat dalam belajar C. Seorang penuntut ilmu harus optimis Dan D. Seorang penuntut ilmu harus selalu sabar dalam belajar Soal yang ke enam Hanya dengan adab Anda bisa memahami hakikat ilmu Siapa yang mengatakan statement di atas A. Hussein bin Yusuf B. Yusuf bin Hussein C. Yusuf bin Hassan Dan D. Hassan bin Yusuf Tenang, tenang, tenang Tenang Kalau entuh gak ngerti jangan merusak konsentrasi yang lain Berbanyak istighfar kepada Allah SWT Banyak dosa kita nih Hanya dengan adab Anda bisa memahami hakikat ilmu Siapa yang mengucapkan kalimat indah di atas A. Hussein bin Yusuf B. Yusuf bin Hussein C. Yusuf bin Hassan D. Hassan bin Yusuf Pertanyaan yang ketujuh Ada banyak tujuan Rihlah Berpergian Berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama Apa tujuan Rihlah Sebagai mana yang dijelaskan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi A. Jadi apa tujuan Rihlah Dalam rangka menuntut ilmu agama Sebagai mana yang dijelaskan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi Kita sudah jelaskan Imam Ahmad Al-Khatib Al-Baghdadi Dan para ulam yang lain Pertanyaannya Apa tujuan yang dijelaskan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi A. Tujuannya adalah A. Lari dari kenyataan B. Mencari pengalaman dan mempelajari kultur sebuah negeri C. Tujuannya memiliki banyak teman Dan D. Memuliakan ilmu dan membuktikan ketawaduan kita Apa tujuan Rihlah dalam menuntut ilmu Sebagai mana dijelaskan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi A. Lari dari kenyataan B. Tujuannya pengalaman dan mempelajari kultur sebuah negeri C. Banyak teman Dan D. Memuliakan ilmu dan membuktikan ketawaduan kita Pertanyaan terakhir Last but not least Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Fawaid Menjelaskan sebuah formula kesuksesan A. Cita-cita yang tinggi Dan hati yang tinggi B. Cita-cita yang tinggi Dan hati yang ambisius C. Cita-cita yang tinggi Dan hati yang rendah D. Cita-cita yang tinggi Dan hati yang kona'ah Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Fawaid Menjelaskan sebuah Formula kesuksesan A. Cita-cita yang tinggi Dan hati yang tinggi B. Cita-cita yang tinggi Dan hati yang ambisius C. Cita-cita yang tinggi Dan hati yang rendah D. Cita-cita yang tinggi Dan hati yang kona'ah Itulah ujian kita Pada malam hari ini Cukup? Atau hal min mazid? Atau hal min mazid itu ucapan siapa? Ya Ucapan neraka ya Hal min mazid Ya tolong switch Switch Tolong ditukar Taba dalufi ma bayinakum Ya Ya Switch sudah? Sabar-sabar Sudah? Sudah? Sudah belum? Akhwat sudah? Ikhwan Tapi sebelum kita mulai Kenapa saya melihat wajah-wajah yang penuh Keputusasaan pada hari ini? Harus optimis dong Harus optimis Oke pertanyaan pertama Evaluasi pertama kita Barang siapa yang hidup dengan sebuah pola Tertentu niscaya Ia akan diwafatkan di atas pola tersebut Kaedah ini disampaikan ulama saat menjelaskan Tafsir surat Ya semua Ali Imran Antum Antum teriaknya Ali Imran terus ayatnya hilang Semuanya Ali Imran nih pilihannya Ali Imran ayat berapa? Seratus dua Seratus dua Tenang-tenang Sabar-sabar Ada yang Ali Imran 201? Ya karena Ali Imran hanya sampai ayat 200 Gak ada ayat 201 Itu jahlun morokab Ali Imran hanya sampai 200 Hati-hati Antum Ini masalah iman Ada yang 201? Subhanallah Ya kalau frustasi jangan separah itulah Apa ayatnya? Ya yuhaladzina amanu taqullaha Hakwa tuqati walatamutunna ila waantum Muslimun Wahai orang-orang beriman Bertakwalah kepada Allah Dengan sebenar-benarnya taqwa Dan jangan kalian meninggal atau wafat Kecuali dalam kondisi Muslim Sedangkan kita gak tahu Kapan schedule kita meninggal dunia Kapan waktu itu datang Maka cara Agar kita bisa husnul khatima Maka buatlah pola hidup yang sehat Menurut Allah dan Rasulnya Buat pola hidup yang penuh dengan tauhid Penuh dengan iman Penuh dengan ibadah kepada Allah Penuh dengan akhlakul karima Maka niscaya kita akan diwafatkan Dengan pola tersebut Sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibn Kathir dalam kitab Tafsirnya Masih ingat kita bahas ini Ketika bahas tema tentang apa? Inci demi inci Makanya hadirin Hadirin jamaah sekarang yang dirahmati oleh Allah SWT Sukses itu tergantung rutinitas Sukses itu tergantung rutinitas Kalau antum ingin sukses dunia akhirat Yang antum harus rubah Bukan di event-event besar Bukan di event-event besar Tapi rubah rutinitas kita Rubah rutinitas kita Rutinitas yang penuh dengan ilmu Rutinitas yang penuh dengan amal Rutinitas yang penuh dengan zikir kepada Allah Rutinitas yang penuh dengan tauhid Maka kita akan diwafatkan dalam kondisi Seperti itu Dan di semua bidang Antum mau bicara bidang mana Kalau ingin sukses rubah rutinitas Bukan mental kita dulu Mental SKS Sistem kebut semalam Itu gak suksesin kita hadirin Itu ngerusak kita Semua hal-hal besar Itu butuh proses Itu butuh proses Makanya Orang-orang sukses di bidang manapun Khususnya bidang agama Adalah orang yang menghargai Setiap inci dalam kehidupannya Bagaimana dia gak menghargai Setiap detik dan inci Sedangkan dia baca hadith Nabi SAW Dalam hadith Tirmidhi La tazulu qadama abdin Yawmal qiyamah Hatta yus'al an arba Kaki seorang hamba Tidak akan beranjak dari hadapan Allah Sampai dia ditanya tentang empat perkara Sampai ditanya tentang empat perkara Diantaranya Wa'an umrihi fima afna Dia ditanya umurnya tuh Umurnya Dan bicara umur Bicara waktu Bicara waktu Bicara tahun Bicara tahun Bicara bulan Bicara bulan Bicara pekan Bicara pekan Bicara hari Bicara hari Bicara jam Bicara jam Bicara menit Bicara menit Bicara detik Kesuksesan adalah tentang Rutinitas Dan itulah yang dinamakan istiqomah Hadirin Istiqomah Maka gak bisa Kita hanya mengandalkan Ramadan Walaupun Ramadan luar biasa Kita hanya mengandalkan Perjalanan haji kita Walaupun perjalanan haji kita luar biasa Kalau Tidak dilanjutkan dengan rutinitas Yang penuh dengan keimanan Ketakuan Ketauhidan Maka gak bisa Ya Itu Poinnya Sudah ya Jangan Al-Ibrun Ayat 201 Nomor 2 Bagaimana Barang siapa yang menjalankan Sunnah Nabi SAW Dalam dirinya Niscaya Ia akan selalu berbicara Dan bersikap hikmah Ini ucapan siapa Hadirin Abu Uthman An-Naisaburi Atau Abu Uthman Al-Hiri Ada Abu Santoso Enggak Bukan Abu Santoso Abu Said Al-Hiri juga bukan Bukan Abu Umar Tapi Abu Uthman Man ammar Man ammar sunnah Ala nafsihi Fi'lan Qawlan Wa fi'lan Natakabil hikmah Uqamakal Barang siapa yang menghidupkan Sunnah Nabi ini Pada dirinya Baik ucapan Maupun perbuatan Maka dia akan Berbicara Dan bersikap hikmah Jadi kalau Antum ingin jadi Orang bijak Orang yang selalu Berbicara dengan Kata-kata hikmah Bersikap dengan hikmah Simple aja Belajar Diamali untuk ilmu Ikutilah sunnah Nabi SAW Kenapa demikian? Karena kalau itu terjadi Maka pola hidup Antum Lifestyle Antum Adalah pola hidup Manusia terbaik Di dunia Pola hidup Nabi terbaik Di dunia Nabi terbaik Sepanjang sejarah Peradaban manusia Gimana gak hikmah? Gimana gak bijak? Oke usia kita Baru 20 tahun 25 tahun 30 tahun Tapi pattern Yang kita pakai Pola yang kita pakai Adalah Pola Manusia terbaik Ya sukses lah Maka jawabannya adalah A Abu Uthman Naisaburi Kalau sebelumnya kan B ya B Ali Imran Ayat 102 Yang ketiga Apa makna Fakuhah Yafkuhu Dalam sabda Nabi S.A.W Man yuridillahu Bi khairan Yufakil fiddin Dan khiaruhum Khiaruhum Fil jahiliya Khiaruhum Fil islam Iza fakuhu Sebaik baik kalian Di masa jahiliya Adalah sebaik baik kalian Ketika berislam Berhijrah Jika fakuhu Apa makna fakuhu? Menjadikan ilmu Atau fikir Sebagai karakter Tabiat Sajiyah D D Jadi Bukan memahami Kalau memahami Apa kata kerjanya? Fakihaya Fakuhu Betul Fakihaya Fakihaya Fakuhu Bukan menghafal Menghafal Hafizhu Yafal Fakuhaya Fakuhu Adalah Menjadikan ilmu Dan fikir Sebagai Karakter Yang gak bisa Dipisahkan Jadi Gaya Antum Di dalam kajian Dan di luar kajian Sama Di masjid Di tempat parkir Sama Di masjid Di kampus Sama Di masjid Di grup WA Sama Sebagai Jamaah kajian Dan sebagai Netizen Sama Itu Fakuhu Ada pun Dia tau Dia tau juga Atau Kalau dia gak tau Dia tau Sikap ilmiah Orang awam Kalau gak tau Bagaimana Dia diam Atau Fas'alu Allah Dikri In Kuntum Lata Alamun Bertanya Kepada Ahli ilmu Jika kalian gak Mengetahui Dia gak akan Asbun Dia gak akan Berani Macem-macem Maka pada saat itu Dia Fakuhu Itu orang-orang Terbaik Itu orang-orang Terbaik Jadi PR kita Adalah bagaimana Menjadikan Ilmu Dan fikir Sebagai Karakter Bukan hanya Sekedar hafal Bukan hanya Sekedar paham Dan itu berat Termasuk yang berbicara Belum tentu yang berbicara Pada detik ini Lebih baik daripada Yang mendengar Dalam mengamalkan Dan dalam menjadikan Ilmu itu Sebagai karakter Tapi kita berusaha Dengan segala Keterbatasan kita Jadikan sebagai Karakter Dan tabiat Jadikanlah orang Yang ilmiah Cara berpikirnya Ilmiah Semua ada Reasonablenya Kenapa begini Ada alasan Kenapa begini Ada alasan Dan gak ada orang yang Sempurna Pasti kita Kita akan salah Dan pasti kita Pernah salah Tapi ketika dia salah Dia tahu bagaimana Cara ilmiah untuk bangkit Cara ilmiah untuk memulai Bagaimana cara ilmiah Untuk move on Itu Adalah orang-orang Yang Diinginkan Kebaikan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kita lanjutkan Yang keempat Apa makna Yaltamisu Dari hadis Nabi SAW Barang siapa Yang berjalan Dalam rangka Yaltamisu ilmu Maka Allah Maka Allah Maka pintaskan Jalannya Menurut surga Meminta dari atas Ke bawah Meminta dari bawah Ke atas Meminta dari serong kanan Ke serong kiri Atau meminta Antar sesama jenis Namun yang meminta Lebih rendah Daripada yang diminta Apa hadirin Ya D Betul D Kalau dari atas ke bawah Apa Amaro Ya'muru Betul Dari bawah ke atas Da'aya Do'u Betul Serong kanan Ke serong kiri Wallahu Talak Allah Itu juga Sebelum Mungkin ada Tapi saya gak tau Karena ilmu kita Terbatas Dan Yaltamisu Adalah Meminta Sesama jenis Namun Yang meminta Itu lebih rendah Daripada yang diminta Oke Pertanyaan berikutnya Kalau begitu Maka apa Makna besar Dari kata Yaltamisu Bagi seorang penuntut ilmu A Merasa kecil Atau tawadu B Semakin semangat C Penuntut ilmu itu optimis Dan D Penuntut ilmu itu harus sabar Apa hadirin A Karena Yaltamisu Artinya Meminta dari Bawah Ke atas Maka setiap penuntut ilmu Harus selalu merasa diri kecil Harus merasa diri bodoh Harus terus merasa diri rendah Dan ini karakter yang gak bisa dipisahkan Karakter yang gak bisa dipisahkan Dengan Anak-anak pengajian Pemuda-pemudi yang hijrah Lalu duduk di majelis Itu ini hadirin Bukan sok jago di luar Bukan merasa paling pintar Bukan merasa paling hebat Apalagi kita masih di fase Fase-fase pertama Dan ini Salah satu fundamen Fundamen terpenting Di dalam dunia Ilmu Di dalam dunia Ilmu Dan itu yang dilakukan para Ulama' Selalu merasa kecil Selalu merasa kerdil Dan itulah alasan kenapa Imam Ahmad ketika dipuji Banyak yang muji beliau Banyak yang senang dengan beliau Kalau bahasa kita sekarang Banyak followersnya Apa kata beliau Saya khawatir ini adalah istidraj Saya khawatir ini adalah Diulur sama Allah Sebenarnya saya orang buruk Tapi Allah kasih itu semua Untuk Untuk Memberikan Hukuman bagi saya Kalau Imam Ahmad Berpikir seperti itu Masa kita mensucikan diri-diri kita Hadirin Salah satu tujuan kita belajar Yang terpenting adalah Merasa diri kecil Merasa diri kerdil Dan itu Yang akan dijamin Allah akan pintaskan Jalannya menuju surga Jadi orang yang Ngajinya terus Bahkan udah lama Udah bertahun-tahun Tapi gak pernah merasa diri kecil Gak pernah merasa diri bodoh Gampang ngeremein orang Merasa diri paling suci Maka orang-orang seperti ini Tidak akan Allah pintaskan Jalannya menuju surga Karena yang dikasih jaminan Yang dikasih guarantee Oleh Allah SWT Adalah yang Yaltamisu Yang Yaltamisu Ya Poin Pertanyaan berikutnya Pertanyaan keberapa Ke enam ya Hanya dengan adab Anda bisa memahami Hakikat ilmu A. Husein bin Yusuf B. Yusuf bin Husein C. Yusuf bin Hasan D. Hasan bin Yusuf Komplit ya Untuk pertanyaan ini ya Ini Satu-satunya pertanyaan Yang membuat antum terpecah Menjadi empat madhab Ada madhab A Ada madhab B Ada madhab C Komplit nih Kaya Shafi'iyah Malikiyah Hanafi'iyah Hanabi Lampat madhab Dan yang benar madhab apa? B. Yusuf bin Husein Yusuf bin Husein B. Yusuf bin Husein Pertanyaan ke Keberapa nih Ketujuh Tujuan Rihlah Menuntut Berjalan Melakukan safar Atau paling enggak Datanglah ke kajian Itu kan poinnya Jadi kalau kita belum bisa Safar dari kota ke kota Dari negara ke negara Untuk menuntut ilmu Sebagaimana praktek para sahabat Praktek para nabi Paling enggak Kita datangin tuh Kajian Jangan hanya mengandalkan Media Walaupun media positif Dan sangat membantu Da'wah Da'wah tersebut Tapi jelas Rihlah Hukumnya Hukumnya apa? Sunnah Itu A, B, A, C, A, D Ya tidak ada dalam pertanyaan Kok D lagi? Orang enggak ada pertanyaan Kayak begitu Pertanyaannya adalah Tujuan Rihlah Dalam menuntut ilmu Sebagaimana dijelaskan Imam Khatib Al-Baghdari Adalah A. Lari dari kenyataan B. Pengalaman Dan mempelajari Kultur sebuah negeri C. Banyak teman Dan D. Memulihkan ilmu Dan membuktikan ketawa Tuhan kita D D Yang jawab A siapa? Madhab A Lari dari kenyataan Jelas gak benar Adapun pengalaman Dan pelajari kultur Itu Sarannya Imam Ahmad Imam Ahmad Banyak teman juga Imam Ahmad Banyak teman juga Imam Ahmad Jadi Al-Khatib mengatakan Untuk memuliakan ilmu Ahli ilmu Dan membuktikan ketawa Tuhan kita Jadi dengan kita datang Itu menunjukkan kita Merasa diri kecil Di hadapan rumbul alamin Karena Sekali lagi Hadirin Hukum Tidak tertulis Di antara kita Yang kecil Mendatangi yang besar Yang kecil Mendatangi yang besar Yang gak berilmu Mendatangi yang berilmu Yang butuh Mendatangi Makanya kalau kita suruh datang Sedangkan dia yang butuh Kita berpikir Dia yang butuh siapa sih? Kenapa gue yang disuruh datang ke sana? Maka fungsi kita datang Apalagi melakukan rehlah Untuk membuktikan kepada Allah Kita tawadu Tawadu Di hadapan rumbul alamin Di hadapan ilmu-ilmu Allah Di hadapan firman-firman Allah Di hadapan hadit-hadit Nabi SAW Wasallam Itu penting Itu penting Dan tunjukkan kita butuh Butuh kepada Allah Butuh kepada tuntunan Nabi SAW Dan sekali lagi ingat Atat-Hatulah alaminya At-Tahulah alaminya Datang langsung Itu beda Keberkahannya beda Rahmatnya beda Beda Rahmatnya Keberkahannya At-Tahulah alaminya At-Tahulah alaminya beda Dan ingat keberkahannya, karena ilmu secara konten itu dibuka sebesar-besarnya dan seluas-luasnya pada hari ini manuskrip-manuskrip yang gak pernah dilihat oleh orang berapa puluh tahun yang lalu, sekarang terpapar di hadapan kita dulu orang untuk nyari ini di hadis siapa harus pakai kamus vihirish hadith yang berjilid-jilid dan itu harganya mahal banget, sekarang cuma modal jempol sama wifi gratis dan kita bisa tahu hadis niat bukhari, hadis niat imam muslim hadis niat imam abu daud hadis niat imam ibu maja dan lain sebagainya tapi pertanyaannya, kenapa kualitas kita dibawah para ulama-ulama klasik kenapa kualitas kita selalu gak bisa lebih baik, kata para ulama diantara faktornya adalah keberkahan, keberkahan ketika jabir jalan kaki satu bulan untuk mendapatkan satu hadith secara konten satu hadith tapi ketika Allah berkahi itu bisa mengalahkan ratusan hadith yang didapatkan dengan mudah oleh orang pada hari ini dan pada akhirnya keberkahannya pun kalah dan kualitasnya pun dibawah para sahabat jadi carilah keberkahan dan ingat semakin besar upaya, effort, kerja keras seseorang dalam mencari ilmu dan berusaha untuk menjadi orang baik maka keberkahannya Allah akan kasih semakin besar itu poinnya terakhir, pertanyaan terakhir Ibn Al-Qaim dalam kitab Al-Fawaid menjelaskan sebuah formula kesuksesan A, cita-cita tinggi dan hati yang tinggi B, cita-cita tinggi dan hati yang ambisius C, cita-cita tinggi dan hati yang rendah dan D, cita-cita tinggi hati yang kona'ah apa jamah sekalian? C cita-cita tinggi dan hati yang rendah dan khusyuk kata beliau ada yang bisa ingatkan saya kita bahas materi ini di poin apa? ya, ketika kita mempelajari bagaimana menjadi seorang yang fakuhu bagaimana menjadi seorang yang punya karakter ilmiah yang pertama apa? ada yang bisa sebutkan kepada saya tenang, tenang sabar ada yang bisa sebutkan kepada saya ada berapa? ada berapa? loh, kalau berani satu lon satu dong jangan keroyokan oke, antum ikhlas raput kepada Allah iya, ini bukan ayat gak apa-apa berurutan apa? terus terus apa tuh kelima apa? ada yang bisa sebutkan 66-nya paling belakang wajib putih enggak enggak yang pertama kok kelima emang nyantum bisa nguping nyantum jauh loh bisa oh hebat sekali teling nyantum berarti loh kok baca gak boleh baca tatap mata saya jangan baca yang pertama apa? terus yang pertama ikhlas terus yang kedua yang ketiga terus sabar sombong dan baik hati eh tidak sombong dan baik hati apa nih gimana terus iya gak apa-apa dimaafin saya bisa terakhir rehan rehan apa rehan iya iya betul itu jasa kelahir ada hadiahnya dan disitu kita bahas cita-cita yang tinggi itu penting apalagi banyak antum masih muda-muda cita-cita itu harus tinggi banget dan cita-cita tertinggi adalah kok kawin surga eh surga susah nih sama jomlo begini semua udah bagus akhirnya di puncak jatuh surga ya jadi cita-cita tertinggi adalah surga dan begitu surga dapat maka semuanya insyaallah akan terpenuhi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada yang yang benar semua ada oh banyak salah satu oke akhwat juga oke nanti bisa ditukar ke wanitia makasih banyak dan semoga ilmunya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan mbak ada salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wal waba'at ya sebelum kita mulai apa evaluasi dari ujian kita ikhlah terlalu mudah atau mudah banget kendalanya apa kendalanya apa anda pikir semuanya betul semua tadi ternyata ada yang salah juga ya dan sekali lagi kita sudah bahas kunci sukses dari para ulama terdahulu dan mereka katakan bahwa kunci sukses mereka adalah as-sabar kas-sabril himar sabar seperti sabarnya keledai dan sekali lagi kita sudah konfirmasi bahwa keledai ternyata bukan hewan yang males ya tapi terkesan males dan kita sudah sekian tahun seudhan sama beliau ini padahal ternyata mereka dia dijadikan sampel oleh para salaf tentang kesabaran nurut banget orang eh kok orangnya sih apa enak yang ngomong ya bukan orangnya dianya nurut banget dan gak pernah ngeluh dan selama keempat kakinya bisa menopang beban dia akan berjalan memang tidak cepat makanya gak ada atau pernah dengar ada pacuan keledai kan gak ada semua pacuan kuda tapi dia terus jalan 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 begitu juga dengan ilmu jaman sekalian harus pelan-pelan harus sabar dan gak bisa sekaligus gak bisa sekaligus harus pelan-pelan 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 dan soal-soal tadi didesain untuk menyampaikan pesan tentang beberapa hal yang sangat fundamental dalam ilmu fundamental di dalam ilmu jadi ketika tadi ada nama-nama yang ditanyakan sebenarnya pesan utamanya core value-nya itu bukan namanya tapi statement-nya itu yang terpenting seperti bila adab tafhamul ilma hanya dengan adab anda bisa memahami hakikat ilmu itu untuk menyadarkan kita ilmu itu bukan retorika ilmu itu bukan sebuah knowledge sebuah konten tapi al-ilmu adalah khasyah kata para ulama ilmu itu rasa takut kepada Allah ilmu itu amalan hati ilmu itu karakter fakuhu ilmu itu tabiat lagi-lagi dalilnya fakuhu jadi bukan hanya sekedar pintar cerdas lalu hebat enggak walaupun para ulama-ulama kita hebat-hebat dan banyak usat-usat kita hebat-hebat tapi sekali lagi bukan itu satu-satunya parameter parameternya adalah perubahan karakter dari buruk ke positif dari yang baik ke lebih baik lagi makanya makanya itu enggak akan bisa dipahami kecuali dengan adab pada ilmu itu bukan followers ilmu itu bukan banyak yang hadir ilmu itu bukan pujian kalau ilmu pujian imam Ahmad sudah kegeeran tapi ternyata beliau katakan istidraj saya khawatir itu istidraj bahkan dalam ruyat yang lain beliau katakan apa saya ingin pindah ke sebuah lembah yang berada di luar kota Mekah fakat buli tu bi syuhrah saya ini kayaknya terfitnah dengan popularitas jadi kalau ulama yang sudah mengorbankan semuanya untuk agama Allah itu bisa ngomong demikian ya kita kan harus introspek sih hadirin karena kita gak sehebat beliau iman kita gak sekokoh beliau defense dan benteng kita gak sekokoh benteng keimanan beliau kalau beliau takut ya apalagi kita seharusnya dan itu harus pelan-pelan 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 dan pelan-pelan bahkan kajian kita sangat dini dibanding kajian para ulama dulu ketika membahas adab atau ketika membahas basic yang puluhan tahun sebagaimana riwayatnya sudah kita sebutkan sekali lagi fondasi itu menentukan menhurim al-usul hurim al-usul barang siapa yang gak mendapatkan fondasinya maka dia gak akan sampai ke tujuan dan gerakan back to basic itu penting pada hari ini hadirin sekalian kembali ke dasar kembali ke pembahasan-pembahasan pentingnya beradab kepada Allah lalu beradab kepada Rasulullah s.a.w beradab kepada firman-firman Allah baru beradab kepada manusia dan metode pasca Ramadan kemarin memang sengaja kita ubah kita gak akan nunggu satu bab selesai baru ujian kita akan ujian dalam beberapa pertemuan saja jadi yang tadi terlambat gak usah khawatir dalam beberapa pertemuan insyaallah kita akan ujian lagi dan hidup itu ujian hadirin hidup itu ujian jadi dan dengan ujian kita akan membaca dengan ujian kita akan merojaah lagi dengan ujian kita akan kembali buka-buka buku para guru kita dulu para masyaih kita bilang dari banyak yang diberikan taufik untuk hadir ke majelis gak semuanya diberikan taufik untuk mengulang kembali pelajaran mereka di luar majelis di rumah dan jadilah yang minoritas tersebut itu hal yang penting dan kalau Antum lihat apa pertanyaan-pertanyaan tadi itu hilirnya itu gak banyak kalau tadi untuk mengulang lagi kita hanya membahas satu dua fondasi dalam dunia ilmu karena sekali lagi kita harus tahu karakter dunia ilmu hadirin karena karakter ilmu itu mulai asing bukan hanya di tengah-tengah orang awam yang gak pernah ngaji bahkan sampai yang sering ngaji pun gak ngerti karakter dasar dunia ilmu itu yang perlu kita camkan dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang rilahnya Nabi Musa alaih salam karena materi kita masih tentang rilah dan kita butuh teladan ya manusia itu butuh teladan dan gak ada yang lebih bagus daripada para nabi dan rasul tapi kisah Nabi Musa kita akan bagi menjadi dua sesi sesi hari ini dengan sesi esok karena ada poin lagi yang saya ingin tekankan pada malam hari ini dan waktu kita udah gak banyak waktu kita gak banyak hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita akan memulai dari sebuah hadith yang dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya karena perlu untuk mengetahui kisah Nabi Musa selain disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi pun juga disampaikan Nabi SAW atau di dalam hadith hadith Nabi kita SAW dan awal mulanya itu diterangkan lebih detail lebih jelas di dalam hadith jadi awal mula surat Al-Kahfi ayat 60 dan seterusnya itu kenapa Nabi Musa ke Nabi Khidir dan lain-lain itu dijelaskan di dalam surat ada dalam hadith Bukhari dan beberapa riwayat lainnya jadi kalau Antum yang senantiasa pembaca surat Al-Kahfi di setiap pekan di hari Jumat itu kan di ayat-ayat itu Antum gak pernah tahu kenapa Nabi Musa bersama Yusa bin Nun itu pergi dan meminta untuk bisa belajar dengan Nabi Khadir atau Nabi Khidir karena awal mulanya bukan di dalam ayat tetapi di dalam hadith Sallallahu Alaihi Wasallam mari kita masuk langsung karena waktu kita gak banyak dan kita gak membedah semuanya kita membedah sesuai dengan alur materi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Qama Musa Nabi yukhatiban fi Bani Israel suatu hari Musa sang Nabi untuk menjelaskan bahwa Musa yang sedang dibahas itu adalah Musa Nabi Musa Nabi karena kalau Antum baca riwayatnya tapi bukan sesi kita karena kita basic kita gak bahas terlalu detail tentang masalah ini ada sebagian pihak mengatakan yang dimaksud bukan Musa Nabi Nabi Allah tapi Musa yang lain oleh karena itu Nabi menjelaskan Musa sang Nabi suatu hari berdiri berkhutbah dihadapan Bani Israel beliau berdiri dan berkhutbah dihadapan Bani Israel pada saat beliau berkhutbah hadirin Fasu'ilah ada seseorang melemparkan pertanyaan kepada beliau alaihissalam ayun nasi alam siapa manusia yang paling berilmu siapa manusia yang paling berilmu jadi lagi khutbah itu ada pertanyaan siapa manusia yang paling berilmu apa jawab Nabi Musa alaihissalam kata beliau ana alam saya yang paling berilmu saya manusia yang paling berilmu apa yang terjadi tidak berapa lama setelah jawaban itu meluncur dari lisan Nabi Musa fa'itaballahu alaihissalam Allah menegur beliau datang teguran dari Allah di tegur di tegur sama Allah subhanahu wa ta'ala dalam riwayat yang lain pertanyaannya hal ta'alamu ahadan ahlam mink wahai Nabi Musa apakah engkau tahu ada seseorang yang lebih berilmu dari engkau apa jawab Nabi Musa la enggak saya enggak tahu ada yang lebih berilmu dari saya tapi di riwayat yang tadi yang sebelumnya lebih tegas saya yang paling berilmu maka setelah itu datang teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala kenapa Allah tegur kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam idlam yaruddal ilma ilaih karena Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah itu kesalahan dalam menjawab harusnya Nabi Musa menjawab Allahu alam Allah yang lebih tahu bukan menjawab saya yang paling berilmu harusnya jawabannya Allah yang lebih tahu tentang jawaban pertanyaan Anda Allah yang lebih tahu tentang siapa manusia yang paling berilmu ditanggur sama Allah subhanahu wa ta'ala lalu setelah ditegur fa'auhallah fa'auhallah ilaih anna abdan min ibadi bimajma'il bahrain huwa a'lamu mink Allah Allah wahyukan kepada Nabi Musa kalau ada seorang hamba dari hamba hambaku yang berada di sebuah titik sebuah spot pertemuan dua lautan dia lebih berilmu dari engkau wahy Musa dalam riwayat yang lain disebutkan namanya khadir atau khidir bisa dibaca dua cara khadir atau khidir dan telinga kita lebih familiar dengan cara baca yang kedua khidir hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala oh ini pelajaran besar ini hal penting buat kita ini berbicara tentang fondasi dalam dunia ilmu para ulama kita mengatakan Allah menegur Nabi Musa alaihissalam karena jawaban beliau secara redaksi ada hal menjurus pada ujuk dengan mengatakan saya yang paling berilmu walaupun dijelaskan sebagian ulama yang lain gak ada maksud kesana itu hanya spontanitas yang diketahui oleh Nabi Musa saja tapi itu tapi itu saja sudah ditegur sama Allah hanya kalimat saya yang paling berilmu itu saja sudah ditegur gak boleh bilang begitu hadirin gak boleh bilang demikian karena itu ada unsur dari ujuk bukan saya yang bilang tapi ulama yang bilang untuk bisa cek penjelasan Ibnu Batal ketika menisyarah Soe Bukhari dan ini edukasi buat kita hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau Nabi Musa saja ditegur apalagi kalimat-kalimat yang lebih tajam lebih vulgar ke arah mengangkat diri sendiri mentazkiah diri sendiri merekomendasi diri sendiri dunia ilmu itu bukan seperti itu dunia ilmu adalah dunia yang penuh dengan ketawa duan dunia ilmu adalah dunia yang penuh dengan kerendahan makanya kata para ulama tadi Nabi Musa ditegur itu untuk mengingatkan beliau dan di waktu yang sama ta'liman liman ba'dah untuk mengedukasi manusia setelah beliau dan ini dalil agar diikuti oleh orang-orang setelah beliau agar jangan pernah bersikap atau mengucapkan satu pun kalimat yang mengarah pada tazkiatu nafas menganggap suci diri sendiri mengangkat diri sendiri atau bahasa kita branding diri kita sendiri dan meninggalkan segala bentuk hal yang menjurus kepada ujub karena kalau ujub hancur dia kata para ulama itu bukan yang saya katakan itu bukan omongan saya itu ucapan al-imam ibnul mulakin ini pelajaran buat kita gak boleh kak rasanya karena Allah melarang surat an-najm kan jangan kalian mentazkiah diri-diri kalian sendiri kata Allah subhanahu wa ta'ala gak boleh mentazkiah diri sendiri kenapa gak boleh hadirin apa kelanjutan ayat tersebut karena Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa diantara kita Allah yang paling ngerti tugas kita beramal memperbaiki diri bukan mensucikan diri bukan menganggap diri ini suci menganggap diri ini lebih baik hadirin kalau Nabi Musa jadi tegur padahal ulama kita mengatakan beliau yang terbaik di masa itu beliau ulul azmi ulul azmi minar rusul lima yang terbaik lima yang terbaik bahkan bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi Ibnu Mulakin mengatakan Ibnu Mulakin Musa a'lam minil khidir Musa itu lebih tahu daripada khidir dari banyak sisi dari tugas kenabian dari hal-hal tentang syariat bagaimana dakwah dan membentuk peradaban dan umat Nabi Musa lebih tahu tapi gak boleh ngomong begitu gak boleh itu bukan karakter di dunia ilmu itu bukan jendrenya ilmu bukan jendrenya dunia pengajian mengklaim saya ini saya itu saya ini Alhamdulillah ini kita yang buat begini Ustaz bukan Anda gak ngerti apa-apa berarti dunia ilmu Nabi Musa tegur apalagi kita Nabi Musa ditegur gak boleh bilang gitu dan itu penjelasan para ulama yang saya baca penjelasan para ulama-ulama kita Ibn Batal Ibn Mulakin bayangkan Ibn Batal mengatakan hanya ngomong saya yang paling tahu saja itu mengarah ke ujub katanya padahal kita yakin benar insyaallah kita yakin Nabi Musa gak ujub ya simple aja lah semua orang tahu Nabi Musa lebih baik bahkan kan Allah mengatakan Nabi terbaik di mana Nabi Muhammad lalu Nabi Ibrahim lalu Musa sebagian mengatakan demikian tapi intinya terlepas siapa yang peringkat ketiga beliau bersama Nabi Muhammad Nabi Ibrahim Nabi Nuh Nabi Isa lima yang terbaik lima yang terbaik dan pada saat itu kan empatnya gak ada empatnya gak ada jadi wajar gak beliau katakan begitu lima yang terbaik kan Nabi Muhammad Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa Nabi Nuh waktu beliau berkhutbah begini yang empat ada gak gak ada Nabi Muhammad belum lahir Nabi Ibrahim sudah meninggal sangat wajar bilang begitu dan kalau antum jadi jamannya gak akan ada yang banta iya benar Nabi Musa tapi ditegur sama Allah subhanahu wa ta'ala gak boleh ngomong begitu itu ada unsur tazkiatu nufus itu penjelasan para ulama walaupun hati gak ada maksud kesana tapi kalimat itu itu mengarah kesana gak mungkin kan Nabi ada penyakit hati ingin show off ingin branding diri kan enggak tapi terkadang kita mengucapkan kalimat yang bisa mengarah ke hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya dan ini kan ditanya gak culuk-culuk branding enggak ditanya siapa yang paling alim manusia mana yang paling alim ya saya orang lima yang ada pada situ cuma Nabi Musa eh gak boleh bilang begitu walaupun sekali lagi ulama mengatakan Nabi Musa lebih alim dan nanti kita akan baca apa ucapan Nabi Khidir dan menunjukkan bahwa bukan berarti Khidir lebih alim secara komparatif dengan Nabi Musa yang dimaksud oleh Allah ketika menegur Nabi Musa bahwa dari beberapa sisi Nabi Khidir lebih tahu daripada Anda wahai Musa itu aja tapi ini pelajaran hadirin ini pelajaran gak ada gak boleh tuh kita yang berbicara pada detik ini atau panitia atau aktivis dakwah apalagi jamaah gak boleh mengklaim kita lebih ini kita lebih ini kita lebih bertakwa kita lebih hebat ini ayatnya kalau kalimat itu diperbolehkan Nabi Musa yang lebih layak daripada kita itu ditegur dan ini awal dari perjalanan menuju Khidir ini awalnya ada miss dari ucapan ditegur janganlah kalian mensucikan diri-diri kalian merekomendasi diri-diri kalian gak boleh Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa Anda jam 32 apalagi kita apalagi kita kita yang bukan Nabi coba yang Nabi angkat tangan disini yang Nabi gak ada kan yakin gak ada kalau ada yang nekat angkat tangan di poni sesat semuanya gak ada jadi kalau yang jelas-jelas udah paling atas aja gak boleh apalagi kita kita yang semua kita ini termasuk ke dalam firman Allah dalam surat Yusuf ayat 76 dan di atas setiap yang punya ilmu ada yang lebih berilmu lagi dari dia kita semua suka sih dan di atas setiap orang yang berilmu ada yang lebih ilmu lagi dari dia cuman mungkin Anda gak tahu aja cuman mungkin proyek Anda yang terpublish media sehingga ada yang dapat penghargaan ini ayat ada yang lebih tinggi dari Anda ada yang lebih tinggi dari Anda jadi apakah kita mengklaim gak ada gak bisa ini harus dicamkan makanya sekali lagi dunia ilmu dunia ketawaduan dan pastinya kita masih jauh dari sifat tawadu tapi pesan ini harus disampaikan bukan kepongahan bukan show off bukan merasa diri ini enggak semakin belajar semakin menunduk dan sebagai sebagaimana kita sampaikan ucapan Ashabi justru ketika seseorang merasa diri tahu semua itu menunjukkan kekerdilan ilmu dia karena dia baru berada di fase pertama dan kenapa Nabi Musa ditegur karena Nabi Musa tidak mengembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kalimat yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan pertanyaan seperti ini adalah dikembalikan kepada Allah sebagaimana ucapan malaikat dalam surat Al-Baqarah ayat 32 kami tidak punya ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami malaikat saja ngomong gitu dikembalikan kepada Allah kita tidak tahu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kita ya Allah itu cuma malaikat harusnya jawabnya begitu la adri wallahu a'lam saya tidak tahu Allah yang lebih tahu siapa manusia yang paling alim tidak boleh mengklaim malaikat saja mengatakan kita tidak tahu kecuali Allah kecuali apa-apa yang Allah kasih tahu begitu juga dengan ucapan Nabi Muhammad s.a.w sebagaimana yang dibawakan oleh Imam dalam sirat Ibnu Hisham dan sanatnya Hassan dihassankan diantaranya oleh ulama dua bersaudara Al-Arnaud Syekh Shu'aib sama Syekh Abdul Qadir apa kata Nabi s.a.w inni la'alamu illa ma'allamani Rabbi itu salah satu ucapan Nabi s.a.w saya tidak tahu kecuali hal-hal yang diajarkan oleh Robku itu ucapan saya tidak tahu apa-apa kecuali yang diajarkan oleh Robku itu yang harus kita katakan yang saya miliki sekarang itu saya tidak tahu kecuali apa yang Allah sampaikan tidak boleh mengatakan saya lebih ini saya lebih ini saya lebih ini enggak dunia ilmu itu harus menjunjung tinggi ini dan itu yang dipahami benar oleh para ulama karena para ulama basicnya kuat dan mereka belajar mereka belajar adab dan ini adab kepada Allah tidak boleh ada yang mengklaim tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit kecuali sedikit tidak ada yang tahu kecuali sedikit ini adab kepada Allah yang maha tahu kalian enggak mengerti apa-apa ini kan tentang tauhid asma wasifat Allah yang maha tahu kita enggak punya ini adab ketika seorang hamab tauhidnya kuat enggak ada klaim-klaiman kita semua bodoh dihadapan Rabbul Alamin hadirin sekali lagi kalau kita bisa menerapkan karakter ini dunia ilmu itu indah dunia dakwah itu indah enggak panas enggak tegang dan kita enggak usah nunjuk orang kita sebagaimana konsep belajar yang selalu diingatkan oleh para ulama kita ini belajar buat kita bukan buat nembakin ke orang buat kita karena kita banyak enggak tahunya basic ini harus kuat ini bukan hal remeh kalau remeh seorang nabi enggak mungkin ditegur sama Allah subhanahu wa ta'ala ini ditegur sama Allah ditegur eh enggak boleh gitu kenapa enggak kembalikan kepala Rabbul Alamin hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu apa yang terjadi kita lanjutkan Nabi Musa langsung merespon Ya Rabbi wa kaifa bih Wahai Rabbul bagaimana aku bisa bertemu dengan dia saya mau belajar nih kan Allah bilang ada yang lebih berilmu dari Anda itu pertanyaan pertamanya Ya Rabbi Kaifa Ya Allah gimana caranya saya belajar sama dia saya ketemu sama dia saya mau belajar adik ini menunjukkan Nabi Musa bukan orang yang ujub orang yang ujub gak akan begini responnya dia akan bela diri karena dia merasa lebih baik oh enggak dong oh enggak fair dong kan aneh nih yang berjuang kanannya dakwah nih sama Bani Israel masa gak diakui gak dikasih reward gak dikasih penghargaan gak dikasih Nobel enggak begitu denger itu gimana caranya saya belajar sama beliau tapi emang kalimat itu ke arah sana tapi Nabi Musa gak ada maksud buktinya responnya langsung pengen belajar gak malu gak gengsi dan ini kan di tengah-tengah Bani Israel lagi khutbah terus ditegor Nabi Musa gak bilang ya kalau mau negor lihat-lihat dong macam di depan jamaah aneh gitu kan gak mudah loh ditegor di depan orang susah ini santai aja tenang lepas karena memang ini ya Allah ini lima yang terbaik hadirin lima yang terbaik ini bukan kelas ulama lagi ini bukan kelas sahabat Nabi lagi ini kelas para Nabi dan belum satu dari lima yang terbaik tenang aja makanya hati-hati dengan kalimat kalau kalimat aja ditegor apalagi udah ada keujuban dalam hati kita apalagi benar-benar merasa kita yang kita yang diterima kajian kita yang rame gak bisa begitu hadirin semua Allah Rabbul Alamin Allah Rabbul Alamin bukan kita itu dunia dunia ilmu tapi musah gak ada maksud sama kalimat sekali makanya beliau mengatakan kaifah bihi kaifah bihi gimana cara saya kesana itu kan tawaduk salah satu Nabi terbaik pengen belajar lagi pengen belajar lagi pengen belajar lagi makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan kata beliau dalam Fatul Bari wa lianna Musa alaihissalam lam yamna'ahu buluguhu minasyadati al-mahallil a'la min talabil ilmi warukubil barri wal-bahri liajli karena Nabi Musa alaihissalam keduduk kedudukannya yang sangat tinggi al-mahallil a'la sudah puncak puncak kedudukan ulul azmi itu tidak ada yang lebih baik dari itu kecuali khalil itu Nabi Muhammad Nabi Ibrahim itu sudah paling terbaiknya itu sudah paling top sudah bukan LC lagi bukan MA bukan dokter bukan prof ulul azmi tapi derajat yang tinggi itu tidak menghalangi beliau tidak mencegah beliau untuk menuntut ilmu dan bukan hanya untuk menuntut ilmu tapi mengarungi samudera dan daratan untuk mempelajari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala gak ada gengsinya beliau gak sombong gak sombong ini penjelasan Al-Hafidh Ibn Hajar tapi Musa gak sombong apalagi ujub sombong aja enggak tawadu beliau cuman salah kalimat aja salah kalimat jadi kalau ini saja ditegur apalagi yang sudah modus dari awal apalagi yang pengen show off dari awal apalagi memang melakukan personal branding dari awal enggak itu bukan dunia ilmu dunia ilmu bukan demikian dunia ilmu bukan dunia bisnis dunia ilmu bukan dunia politik dunia ilmu bukan dunia showbiz ini dunia ilmu makanya hadirin sekalian nanti pada hari kiamat itu para nabi nanti para rosul itu kan ditanya sama Allah tentang respon jamaahnya respon pengikutnya respon followersnya apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 109 Allah katakan yawma yajma'ullahu yawma yajma'ullahu rusula fayaqulu mada ujiptum pada hari dimana Allah kumpulkan seluruh para rosul Allah tanya kepada mereka tentang sebuah hal satu pertanyaan mada ujiptum apa respon jamaah kalian itu pertanyaannya kalau bahasa kita berapa yang hadir yang hadir ribuan apa ratusan atau puluhan ribu berapa yang hadir bagaimana responnya positif negatif ditanya apa jawab seluruh rasul Alhamdulillah Masya Allah penuh insya Allah rame itu nurul iman rame Alhamdulillah gitu jawabannya oh Masya Allah saya diterima dijamu oh Masya Allah Alhamdulillah dakwah lancar coba untuk buka ayatnya apa jawaban para rosul mereka katakan Qalu la ilma lana innaka anta adlamul guyub la ilma lana ya Allah kita gak tahu gimana respon mereka engkau yang maha mengetahui hal-hal yang gaib diantara maknanya anggap saja yang hadir banyak tapi kita gak tahu siapa yang ikhlas diantara yang hadir siapa yang benar-benar ngikut itu dari lubuk hati makanya kan penutupannya innaka anta allamul guyub engkau yang maha mengetahui hal-hal yang gaib apa artinya yang ngikut kita banyak tapi gak ikhlas tapi gak tulus tapi bukan dari lubuk hati tapi gak tawaduk apa artinya yang datang banyak hanya melahirkan kesombongan demi kesombongan gak ada artinya hadirin semua rasul bilang begitu hari kiamat la ilma lana sedangkan pada hari ini banyak orang dengan gampang bilang alhamdulillah kajiannya rame selamat ya bro ya sukses ya alhamdulillah insyaallah makasih bro datang lagi ya Allah subhanallah alhamdulillah yang responnya bagus ribuan yang datang ya Allah ribuan yang datang yang tidur gak dibilang yang ngobrol sendiri gak dimention yang sibuk ngerujak atau sibuk becanda gak dibilang ribuan tapi yang gak serius kan banyak juga hadirin lihat adab di dunia dakwah adab di dunia ilmu kita harus back to basic hadirin kita bukan orang lain orang lain kita khusus nuban sama saudara-saudara kita insyaallah mungkin basicnya lebih jago dari kita tapi kita yang merasa basic iya saya belum pernah belajar dasar ini ini dunia ilmu makanya Nabi Musa bilang gimana saya bisa sampai ke sana lihat Nabi Musa pengen belajar sama Nabi Khidir pengen belajar gak bilang ya tapi karena nasibuk ya Allah ini umat banyak engkau tau sendiri gimana Bani Israel nyebelin ngebetain belagu-belagu gak bilang gitu aneh gak bisa tinggalin umat umat banyak umat tunggu aneh gak ada yang bilang gitu keifabihi gimana saya bisa belajar sama dia hanya orang yang merasa bodoh yang pengen belajar gitu aja simple hanya orang yang merasa bekalnya belum cukup yang mau belajar orang yang merasa bekalnya udah cukup jasanya udah banyak lalu merasa pinter gak mau belajar enggak saya ingin tanya kalau besok dibuka kelas dengan tema satu tambah satu dan dua kurang satu siapa yang mau ikut coba katakan satu tambah satu mau ikut satu tambah satu gak ada kenapa antum merasa udah tau antum merasa udah tau siapa yang mau ikut orang kalau udah merasa tau gak akan ikut secara umum demikian lagi-lagi Nabi Musa mengajarkan kita ketawa doan dan Nabi Musa mengajarkan kepada kita siapapun kita apapun gelar kita seperti apapun status sosial kita setinggi apapun jabatan kita kita harus belajar agama dan harus jemput bola harus dateng Nabi Musa dateng Nabi Musa gak bilang coba undang khidir kesini coba anak kirim undangannya enggak dateng kira-kira bisa gak kalau Nabi Musa surinang coba jamaannya kan pengikut-pengikut setianya kan juga ada coba undang khidir ya saya mau belajar sama beliau diundang Nabi Musa lebih tinggi kan masa yang belajar sama khidir kan yang ulul azmi aneh bukan dia kan begitu harusnya dia yang dateng kita undang aja gak dateng gitu kenapa lagi-lagi dateng menunjukkan ketawa doan dateng itu cari keberkaan dateng itu cari rahmat beda beda penghargaan kita kepada ilmu antara dateng dengan nunggu di markas kita atau di tempat kita beda 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 dan pahalanya juga beda makanya saya kata kita sempat sampaikan tidak ada masalah kalau kita punya kajian di rumah misalnya atau di masjid di komplek kita atau di perumahan kita tapi sisikanlah waktu-waktu yang lain untuk dateng ke tempat yang lebih jauh agar mendidik diri ini untuk mengejar ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ini bukan tentang jarak ini bukan tentang di rumah saya sudah ada ini tentang memuliakan firman-firman Allah menghargai dan tawadu hadirin Nabi Musa al-salaam kan kalau orang ada orang merasa cukup dengan ilmunya Nabi Musa orang pertama kali harus bilang udah cukup nih ilmu kita tapi enggak kalau Nabi Musa masih mengejar Nabi Khidir gimana dengan kita bagaimana dengan kita ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini dan bagaimana perjalanan Nabi Musa lalu bagaimana pertemuan beliau dengan Khidir kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insya Allah dan pertemuannya menarik hadirin sekalian dan banyak hikmah besar dan banyak adab-adab yang tinggi kita langsung diajarkan adab dari seorang Nabi jadi memang keren banget bagaimana Nabi Musa memperlakukan dan menyikapi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dan hadirin sekalian kita belum buka sesi tanya jawab ada hal terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Antum semua tentang hari-hari ini kita berada di hari-hari mulia hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita berada di bulan yang spesial bulan al-muharram bulan yang cara penyebutannya oleh Nabi agak unik ketika Nabi menyebutkan bulan ini Nabi katakan syahrullahil muharram bulan Allah yang bernama al-muharram dalam hadir surat imam muslim padahal kita tahu semua semua bulan adalah bulan Allah subhanahu wa ta'ala tapi ketika Nabi menyebutkan al-muharram Nabi gunakan kata syahrullahil muharram untuk memuliakan sama seperti baytullah saya ingin tanya masjid nurul iman baytullah atau enggak baytullah masjid komplek antum baytullah atau bukan baytullah semua masjid itu baytullah tapi kalau kita dengar orang baytullah semua pikiran mengarah kemana ke Mekah Masjidil Haram Mekah Masjidil Haram coba aja pulang ke rumah pas adhan maghrib antum pamitan sama istri yang aku mau ke baytullah dulu ya kira-kira respon istri antum gimana shock dia tuh terus nanya flight jam berapa mas gitu nanya flight jam berapa enggak ini masjid komplek itu loh baytullah oh iya baytullah orang selalu mengarah ke Masjidil Haram karena begitu mulia semua adalah baytullah rumah Allah tapi sangking mulianya Masjidil Haram maka begitu istilah ini diucapkan secara mutlak seluruh mata akan tertuju ke kota Mekah begitu juga dengan bulan semua bulan adalah Syahrullah tapi yang disebutkan secara mutlak Syahrullah oleh Nabi SAW adalah bulan Al-Muharram hadirin yang saya ingin ingatkan adalah yang pertama bulan Al-Muharram adalah bulan Haram terakhir dari tiga bulan yang datang berturut-turut Dhul Qa'dah Dhul Hijjah dan Al-Muharram eh berturut-turut korojab berturut-turut kan Dhul Qa'dah Dhul Hijjah dan Al-Muharram jadi kita ada di ketiganya maka maksimalkan baik-baik bulan ini karena kalau kita lalaikan kita baru ketemu bulan mulia lagi di Rojab di Rojab dan Rojab bulan keberapa habis Al-Muharram bulan apa apa ya Sofar bukan Sofar Sofar pakai Sat dan bukan Sofarnya bahasa Inggris ya Sofar sih baik-baik aja Pak Ustaz bukan Sofar Sod Fa Ro lalu bulan ketiga apa Robiul Awal bulan keempat kok tau ya iya habis awal kan Thani kalau bilang Syabah nuker bangetan banget deh Robiul Awal Robiul Thani terus Jumadil Jumadil Ula terus Jumadil Awal Jumadil Thani atau Jumadil Akhir baru setelah itu Rojab masih lama loh rugi kita nih kalau gak manfaatin bulan ini karena masih lama untuk masuk ke bulan mulia maka maksimalkan ini bulan haram terakhir dari tiga bulan yang datang berturut-turut yang kedua hadirin sekalian semua amal ibadah di bulan ini dilipatgandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala semuanya taklimnya kajiannya sholatnya zikirnya puasanya infaknya sedekahnya jadi harus lebih kuat nih sholat sunnahnya harus lebih kuat puasanya baca Quran infak sedekahnya harus lebih kuat di bulan ini karena ini kesempatan terakhir setelah itu kita harus nunggu agak lama lagi lalu sekali lagi saya ingatkan bahwa setiap dosa pun dilipatgandakan di bulan ini di bulan ini dosa dilipatgandakan jadi jangan remehkan dosa jangan kalian mengtolimi berbuat dosa di empat bulan haram dan salah satunya bulan Al-Wahram ada pun amalan yang ditekankan maka kerjakan amalan apa saja apa saja semua dilipatgandakan dan khususnya kalau kita tetap pengen yang spesial spesialisnya Al-Muharam itu apa sih puasa puasa karena Nabi bersabda dalam hadis muslim afdolus salat ba'dal faridah salatul lail sebaik-baik solat setelah solat wajib adalah solat malam wa afdolus siyam ba'da ramadhan siyami shahrillahi muharram dan sebaik-baik puasa setelah ramadhan adalah memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram dan ini menunjukkan silahkan perbanyak puasa di bulan ini silahkan memperbanyak puasa di bulan ini dan ini pandangan mayoritas para ulama jumhur para ulama kita dari berbagai macam maghab dan jadi kita bisa puasa Senin Kamis kita puasa ayamul bel lalu tidak cukup dari sini kita bisa perbanyak puasa-puasa terserah kita mau pilih mau puasa hari apa aja dan tapi yang perlu kita tekankan tentu saja puasa Ashura yang keutamaannya menghapus dosa setahun menghapus dosa selama setahun lalu kalau dan puasa Ashura adalah puasa tanggal 10 Al-Muharraf jadi pastikan itu tanggal 10 kita puasa lalu kalau bisa tambah lagi puasa tasua puasa tanggal 9 dan Nabi katakan kalau saya hidup sampai tahun depan saya akan puasa tanggal 9 emangnya wajib Pak Ustaz puasa tanggal 9 enggak tapi gini deh hadirin saya punya kenalan saya punya kenalan setelah orang tuanya meninggal di kampung dia nanya Ustaz boleh enggak saya bangun rumah saya renovasi terus saya tanya emangnya Anto mau tinggal di kampung enggak terus yang tinggal di kampung siapa kayaknya sih juga enggak ada saudara-saudara semua di di Jakarta atau di luar kampung ya paling mungkin lebaran kita pulang atau apalah terus kenapa direnovasi sedangkan enggak ditinggalin dia bilang karena sebelum meninggal cita-cita ibu itu merenovasi rumah Ustaz jadi saya ingin mewujudkan cita-cita ibu saya yang belum terwujud aku pernah dengar cerita seperti ini enggak seorang anak itu pengen wujudkan cita-cita orang tuanya yang belum terwujud walaupun enggak ada gunanya buat dia tapi dia pengen mewujudkan cita-cita orang tuanya hadirin Nabi punya cita-cita berpuasa tanggal 9 tapi belum meninggal dunia tidakkah kita ingin mewujudkan cita-cita Nabi kita salallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam yang beliau tidak berhasil wujudkan karena meninggal dunia ini tentang cinta hadirin ini tentang upaya untuk mewujudkan cita-cita sang Nabi salallahu alaihi wa sallam yang tidak beliau atau yang tidak berhasil mewujudkan karena usia ada pun puasa tanggal 9 10-11 sebagaimana dalam riwayat 9-10-11 maka terjadi khilaf para ulama tentang validitas hadis tersebut sebagian ulama memvalidkan seperti Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'at atau Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fatul Bari tapi sebagian ulama melemahkan riwayat 9-10-11 seperti Sya'albani rahimahullah terus gimana solusinya sebagian ulama mengajak kita berpikir lebih simpel anggap saja hadis itu lemah sebagaimana menurut sebagian ulama tapi bukankah kita diminta memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram yaudah puasa saja tanggal 11 dengan niat memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram selesai masalah Nabi katakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan memperbanyak puasa di bulan Allah Al-Muharram jadi perbanyaklah mengerjakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain dan terakhir yang perlu diingatkan ada pun keyakinan sebagian pihak bahwa ini bulan sial khususnya membuat event event di bulan Al-Muharram maka itu gak ada dalilnya itu mitos dan jangan kita yakini jangan kita yakini jadi barang siapa yang membuat event silahkan lakukan di bulan Al-Muharram yang mau nikah nikah di bulan Al-Muharram benar deh jadi jangan takut cerai jangan takut gagal jangan takut divorce jangan bahkan ada sebagian masya itu bilang kalau di lingkungan anda ada keyakinan bulan Al-Muharram adalah bulan sial maka usahakan nikah di bulan Al-Muharram nikah eh ternyata cerai gitu loh gimana nih ternyata cerai kata perlawan nikah lagi dan di bulan Al-Muharram lagi karena kalau antum nikah di bulan sofar atau di bulan Ramadan terus gak cerai benar kan gue bilang apa dia gak percaya situ gitu jadi itu salah satu strategi tapi gak harus demikian ya antum gak harus menjombro satu tahun untuk nunggu Al-Muharram lagi tapi intinya bahwa kita harus klarifikasi di tengah-tengah masyarakat bahwa bulan ini gak ada kaitannya dengan kesialan dan itu tatayur dan kata Nabi at-tiarah itu syirkun tiarah itu tatayur menganggap sesuatu sial tanpa dalil adalah sebuah kesyirikan tapi sampaikan dengan bijak sampaikan dengan hikmah ke lingkungan kita atau ke keluarga kita kalau ada yang berpendapat demikian saya rasa cukup sampai disini kita akan lanjutkan cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir pertemuan dua Nabi itu di pertemuan yang akan datang kita buka sesi tanya jawab wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga Ustadz selalu diberikan keistikamahan begitu juga dengan seluruh kaum muslimin amin ya Rabbul Alamin dan semoga doanya diicaba oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertanyaannya saya hendak bertanya apakah boleh seseorang yang berniat mengkodok puasa Ramadan di malam hari namun saat sahur dia berubah pikiran dan berniat untuk tidak jadi mengkodok puasa di hari tersebut mohon penjelasannya Ustadz ya terima kasih jasalahir atas pertanyaannya walau talam dengan keterbatasan ilmu saya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Muhammad surat Muhammad ayat 33 ketika Allah subhanahu wa ta'ala walatu betilu amalakum janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian itu jika kita masuk ke dalam amalan tersebut jadi sudah masuk itu pun harus diperinci lagi apa hukum amalan itu kalau amalan itu hukumnya sunnah maka membatalkannya tanpa alasan syarih hukumnya makruh kalau alasan syarih maka tidak ada masalah sama sekali bahkan bisa jadi wajib dia batalkan sebagaimana antum sholat duha lalu dipanggil orang tua maka antum wajib membatalkan sholat duha antum untuk memenuhi panggilan orang tua karena panggilan orang tua hukumnya wajib dan ini sunnah dan sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib ada pun kalau kalau tanpa ada alasan syarih jika amalan itu sunnah maka membatalkannya makruh ada pun kalau hukumnya wajib maka tidak boleh dibatalkan kecuali darurat atau alasan syarih dan itu dengan catatan sudah masuk ke amalannya sedangkan sahur sudah masuk atau belum belum makanya insya Allah tidak ada masalah sama sekali kecuali 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 hari itu tanggal 30 syaban atau 29 syaban atau antum gak punya waktu lain untuk mengkodok bisa dipahami gak antum punya utang puasa Ramadan udah niat nih tinggal satu lagi nih tinggal satu hari lagi begitu sahur pengen batalin tapi hari pagi itu 30 syaban antum gak boleh karena antum gak punya waktu lain besok udah Ramadan besok sudah Ramadan atau tanggal 29 ada kemungkinan besok satu Ramadan hanya ini waktu terakhir maka harus di kodok tapi kalau misalnya sekarang di Al-Muharram atau dibilang sofar maka boleh dengan dalil apa dengan dalil mengkodok mengkodok puasa Ramadan dalam ilmu usufiki masuk ke bab wajib muassa' wajib yang durasinya masih panjang dan boleh dipilih Allahut'ala'ala bisa dipahami ini ya Allahut'ala'ala ini seperti tadi kalimat them podcast itu kan adab di dunia ilmu adirin artinya apa Allah yang lebih tahu mana yang benar bisa jadi kita salah makanya them itu pelajaran penting kita sekarang pasti pasti aja pasti gue yakin gimana yakin oong lima menit masih hidup atau gak dia gak tahu kok jadi ini yang perlu kita jawabkan Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz, Anda ingin bertanya bagaimana kiat-kiat istiqamah dalam menuntut ilmu agama Anda sudah menikah sekitar 4,5 bulan yang lalu sebelum menikah Anda rajin ibadah seperti sholat berjamaah, membaca menghafal Al-Quran, belajar bahasa Arab duduk di majelis ilmu tapi setelah menikah nih denger nih yang jomblo nih denger tapi setelah menikah kebiasaan tersebut berkurang atau bahkan Anda tinggalkan dan apakah pernikahan Anda ini tanda tidak diberkai oleh Allah bagaimana solusinya Ustaz mana teman-teman masih mau nikah cepat hadirin yang dirahmati oleh Allah tapi benar ya itu merendung kayaknya nih ya gimana pernikahannya berkah apa enggak hadirin masih terlalu prematur untuk menilai sebuah pernikahan dengan usia 4,5 bulan prematur gak bisa kita just seperti itu dan jangan gampang mempunis masih ada kesempatan untuk move on untuk bangkit untuk taubat dan seterusnya tapi saya ingin mengatakan selamat datang di dunia pernikahan iya selamat datang di dunia pernikahan karena pernikahan gak seindah apa yang ada di poster yang ada di tema kajian iya real gitu loh ini kayaknya Ustaznya lagi curhat nih kan enggak pernikahan saya baik-baik aja hadirin walaupun banyak kekurangan dan banyak dosa juga makanya kan apa yang Allah firmankan ketika Allah berbicara tentang pernikahan dalam surat An-Nisa 21 Allah katakan mitakon golidho pernikahan itu adalah komitmen yang paling susah golidho golidho kuat dan semua sepakat ikatan semakin kuat buat pembuatannya semakin gampang atau semakin sulit hadirin semakin sulit Allah katakan golidho itu komitmen yang paling kuat artinya paling susah paling susah gak gampang jadi memang dunia pernikahan demikian jadi gak gak sesimpel orang yang dipikirkan oh yang penting satu frekuensi yang penting ngajinya dimana hadirin Abdullah bin Uwe bin Salul juga ngajinya di majelis nabi hadirin itu munafik gembo gak munafik jadi gak sesimpel hanya cari satu pengajian yang penting apa namanya nanti ada pulang bareng kadang-kadang orang polos banget kenapa lo merit biar ada pulang bareng aduh ini nyari supir grep apa nyari suami saya agak bingung kalau begini jadi dan supir grep mulia ya kalau halal ya jadi sekaligus bukan diskriminasi atau ini tapi kan kita nyari suami gak sesimpel itu jadi gak ada maksud kemana-mana semua pekerjaan yang halal itu mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tapi poinnya itulah hadirin sekalian gak mudah banyak orang babak belur disini makanya persiapannya harus kuat mentalnya harus kuat dan harus kalau bisa antum punya mentor punya mentor minta konsul share private dengan ustad private dengan ustad ajak istri antum kalau gak cari yang senior-senior yang penuntut-penuntut ilmu yang lebih senior dari kita minta masukkan dan seterusnya dan 4 setengah bulan masih dini dan ini juga ujian di 4 setengah bulan kan masih lucu-lucunya tuh hadirin iya iya beneran beda dengan orang yang ya kita kan bilang gitu karena kita udah lewatin itu apa namanya beda dengan orang yang penikahnya 10 tahun 12 tahun 13 tahun pas setengah bulan emang belum ada apa-apanya jadi kalau kita gak cepat bangkit bahaya ke depan tapi insya Allah bisa lah bandanya belum ada ini baru angin spoi-spoi aja kalau namanya bakteran 4 setengah bulan belum dikasih ombak yang 4 meter 5 meter belum apalagi tsunami belum ini belum 4 setengah bulan masih enak lah ya tapi kan kalau dikasih angin sepoi-spoi pas lagi masuk angin kan juga kerokan hadirin jadi benahi diri kita walau ta'ala bisau tambah lagi ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ustaz ingin bertanya Ustaz ingin bertanya enggak saya gak mau bertanya gimana sih Ustaz ingin bertanya kok maksa saya saya gak bingung saya gak mau nanya saya mau pulang tapi pertanyaannya masih numpuk bagaimana sikap saya sebagai anak kepada orang tua saya karena pernah saya menjelaskan tentang perkara bid'ah kepada ayah saya ayah saya langsung darah tinggi sehingga menjadi sakit iya antum tanggung jawab loh hadirin yang dirahmatullahi gak sesimpel itu gak sesimpel itu kan ada tahapnya pertanyaan antum kalau mau jelaskan antum sudah ngerti belum kriteria bid'ah kayak apa gak-gak aja modal hadis bukhore hadis muslim apa namanya men'amila amal alaysa alia amruna fahu'arat lalu kita bisa dengan mudah menjelaskan perkara bid'ah antum sudah baca iktisomnya imam syatibi atau belum sudah baca majemuk fatawanya syekhul islam atau mungkin mawkif alusunnah wal jama'ah min ahlil ahwah wal bid'anya disertasinya syekh ibrahim rohaili yang menjelaskan kriteria-kriteria bid'ah atau misalnya menjelaskan ada buku kecil dari syekh syekhan najjar tentang kapan orang keluar dari alusunnah wal jama'ah dan disitu dijelaskan kriteria bid'ah sudah baca referensi-referensi itu atau belum atau baca buku-buku akidah seperti syariahnya ala juri atau misalnya akidatul salaf wa'asabil hadisnya as-sobuni salah satu ulama madadul syafi'i kan belum kalau hati-hati hadirin gak gampang gak gampang lebih baik sekarang antum dakwah dengan sikap dulu lah gitu loh dengan sikap dan kalau mau dakwah ke orang tua yang pertama masuknya bukan dari bid'ah dari akidah hadirin dari la ilaha ilallah dari iman dari adab kepada Allah dulu adab kepada Allah dulu kan nabi ketika utus mu'ad bin jabal untuk berda'wah apa nasihat nabi s.a.w. ya mu'ad innaka ta'ati qawma ahli kitab qawma ahli qawma ahli kitab wa'i mu'ad anda datang kepada ahlul kitab fa'awwalu ma tadu'uhum ilaihi ayyu wahidu yang pertama kali anda harus dakwahkan tauhid kepada Allah dalam riwayat yang pertama kali harus anda dakwahkan adalah la ilaha ilallah konsep la ilaha ilallah konsep keimanan konsep ketauhidan konsep ibadah itu pertama kali terus kalau mereka ta'at mereka terima apa yang kedua sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka sholat lima waktu sholat semua ada seninya hadirin sekalian yang dirahmatkan makanya sebelum kita dakwah di keluarga itu sudah kita sudah ngerti belum sudah ngerti fikir dakwah sudah ngerti ada ada desertasi bagus judulnya al-qawait al-usuliyah fil-amri bil-ma'ruf wa-nahi anil-munkar kaedah-kaedah usul fikir dalam beramar-ma'ruf nahi munkar itu setebal ini itu desertasi S3 bukunya bagus nah berdakwah di keluarga itu gak bisa dilepaskan dari amar-ma'ruf nahi munkar udah baca belum buku-buku kayak begitu jadi bukan hanya modal nekat lalu apa namanya langsung serang sana serang sini gak bisa demikian justru itu bisa merusak dakwah nabi bersabda apa hadirin ada diantara kalian yang kerjaannya buat orang dan manusia lari dari islam itu itu sabda nabi ada diantara kalian nih kalau bersikap atau berdakwah atau melakukan sesuatu itu bukan orang kembali ke Allah justru orang jadi fobi kepada islam fobi kepada sunnah fobi kepada konsep yang benar kenapa? karena salah sikap salah packaging salah menyampaikan atau gak komplit gitu loh akhirnya salah kaprah Allah ta'ala bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya mau tanya saya menyekolahkan anak saya ke pondok asunnah dan salah satu orang temannya bilang ke orang tuanya kalau di pondok tidak diajarkan berniat dalam sholat membaca lafad niat sehingga orang tua anak tersebut berpikir bahwa mereka salah memasukkan anaknya ke pondok tersebut dan mengatakan kalau pondok tersebut beralilan sesat dan berita ini sudah sampai menyebar pertanyaan saya sikap yang harus saya lakukan bagaimana kenal orang tua tersebut karena saya mengenal orang tuanya ke orang tua anak tersebut karena saya mengenal orang tuanya dan saya juga yang memberitahukan pondok itu mohon pencerahannya Ustaz ya terima kasih hadirin yang pertama sekali lagi Nabi SAW bersabda As-sa'id laman junni bal fitan orang yang bahagia orang yang selalu menjauh dari fitnah hadis sohari riwayat Imam Abu Daud tapi di sisi yang lain seberusaha-berusaha kita menjauh dari fitnah tapi dakwah dan di fitnah itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan kenapa demikian karena para Nabi di fitnah padahal mereka orang yang paling ngerti kaedah mereka orang yang paling berusaha menjauh dari fitnah tapi Nabi Muhammad di fitnah gak di fitnah di fitnah orang gila dibilang majenun dibilang tukang sihir dibilang dukun dan lain-lain jadi hadirin sekalian tugas kita berdakwah sehikmah mungkin kalau kita sudah bertakwah dan berdakwah sehikmah mungkin masih di fitnah maka kembali kembali kepada ayat walatahofu walayahofuna laumata laim surat apa itu al-ma'idah ayat 54 dan mereka tidak takut celaan para pencela celaan para pencela jadi coba klarifikasi baik-baik bahwa membaca niat atau tidak itu perkara fikih klasik dan terada di dalam buku-buku para ulama dari dulu ulama bahas seperti itu bahkan dengan keterbatasan kita dari segi dalil dari segi dalil bahwa nabi gak pernah baca niat gitu loh maka sampaikan aja coba cek deh pak nabi pernah gak baca niat memang betul sebagian ulama seperti sebagian ulama syafi'i menjelaskan membaca niat tapi kan yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 31 ikutilah aku yang Allah firmankan dalam surat apa An-Nisa ayat 59 jika terjadi perbedaan kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya tinggal lihat aja Al-Quran ada gak seperti itu lalu nabi melakukan gak nabi sholat tuh ribuan kali dalam hidup beliau ada gak redaksi itu semua bacaan dalam sholat itu ada hadisnya semua ada hadisnya kita baca apa namanya Allah ada hadisnya kita baca Al-Fatih ada hadisnya kita baca Taud ada hadisnya kita baca Subhanallah Rabi'ala Adhim ketika ruku ada hadisnya dan redaksi ini ada hadisnya apa enggak sederhana aja tanpa kita menjetuhkan yang lain dan kita harus jaga sikap juga bahwa hulunya pendapat ini adalah para ulama-ulama yang kita cintai juga maka jaga adab jangan orang dibodoh-bodohin karena mengatakan itu sebagian ulama syafi'iyah dan sebagian Hanafi'iyah jadi harus ngerti kondisinya jadi coba deh berfikir ilmiah Nabi gak baca lalu Imam Syafi'i sendiri dalam bukunya Al-Um seingat saya tidak ada menyatakan hal tersebut jadi ajak berfikir ilmiah ajak berfikir ilmiah tenang aja jadi gak usah panikan karena memang dakwah dengan fitnah ya bisa dielakkan kalau gak mau cari kalau gak mau di fitnah secara mutlak ya jangan masuk ke dunia dakwah dan jangankan dunia dakwah di dunia manapun sekarang banyak di fitnah jadi gak usah hidup aja sekalian gitu ya ya semua di fitnah seperti kata Ibn Hazm kan Anda berharap manusia gak mencaci maki Anda sedangkan Rasul dicaci bahkan Allah dicaci maki sebagian pihak itu Rabbul Alamin gak apa gak lepas dari lisan manusia lalu Anda berharap aman ridho nas goya tunna tudrok kata Imam Shafi'i ridho seluruh manusia itu cita-cita yang gak mungkin tercapai ridho seluruh wali murid itu cita-cita yang gak mungkin tercapai pasti ada pro dan kontra tinggal kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah apa enggak cukup ya hadirin jam 9 sekali lagi mohon maaf banyak pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan waktu semoga bisa ditanyakan ke usah-usah lain yang lebih alim lebih berilmu dan semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita akan lanjutkan cerita menarik ini pada kesemuan yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh